Lokasi groundbreaking tepat berada di wilayah Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali. Rencana groundbreaking yang tinggal beberapa hari lagi mulai mendapat perhatian pejabat daerah Bali. Gubernur Iwayan Koster, Kapolda Irjen Jayan Danu, dan Rem 163, Wirasatia Brigjen TNI Koirul Anam didampingi Bupati Jembrana Nengah Tamba dan Forkopinda melakukan pengecekan lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo guys, jumpa lagi dengan channel kita Arief Pradana Channel, yaitu channel tutorial informasi dan agama islam. Oke guys, kali ini saya akan berbagi info tentang Presiden Jokowi groundbreaking tol di Limanuk Mengwi besok Sabtu, Gubernur Bali Iwayan Koster bergerak. Namun sebelum nonton videonya saya ingatkan yang belum sholat, sholat dulu ya guys. Karenanya seperti sabda nabi, dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka perkara sholat inilah perlu seorang hamba waspadai jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung. Namun jika sholatnya rusak, sungguh ia telah merugi. Groundbreaking tol di Limanuk Mengwi sepanjang 96,21 km dijadwalkan berlangsung besok Sabtu tanggal 10 September tahun 2022. Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi dijadwalkan melakukan groundbreaking tol di Limanuk Mengwi yang melewati 3 kabupaten, yakni Jemberana, Tabanan dan Badung itu. Lokasi groundbreaking tepat berada di wilayah Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jemberana, Bali. Rencana groundbreaking yang tinggal beberapa hari lagi mulai mendapat perhatian pejabat daerah Bali. Gubernur Iwayan Koster, Kapolda Irjen Jayan Danu, dan Rem 163, Wirasatia Brigjen TNI Koirul Anam didampingi Bupati Jemberana Nengah Tamba dan Forkopinda melakukan pengecekan lokasi, Minggu tanggal 4 September tahun 2022. Pengecekan lokasi mulai dari tempat kedatangan awal lapangan pecangakan, negara, Jemberana. Lapangan pecangakan dirancang sebagai tempat mendarat helikopter Presiden Jokowi. Dari lapangan pecangakan, rombongan Presiden Jokowi bergerak menuju lokasi groundbreaking di Desa Pekutatan. Kita harus pastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Mohon doanya kepada masyarakat Bali agar pelaksanaan groundbreaking berjalan lancar tanpa hambatan, ujar Gubernur Koster di Banjar Pasar, Desa Pekutatan. Koster berharap keberadaan Tol Gilimanuk, Mengwi berdampak positif bagi masyarakat Bali, memicu berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi baru. Semoga dengan keberadaan tol ini bisa menyeimbangkan pemerataan ekonomi antar wilayah Bali Barat, Tengah, Timur, Utara, dan Selatan yang merupakan visi dari pembangunan daerah Bali, yaitu Nangun Satkertiloka, kata Gubernur Koster. Bupati Jemberana Nengah Tamba mengatakan keberadaan Tol Gilimanuk, Mengwi berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat. Akad Bumi Jegok, Tol Gilimanuk, Mengwi merupakan kunci kesuksesan menyambut tahun emas 2026 nanti. Astungkara ini akan membawa perubahan bagi Kabupaten Jemberana ke arah yang lebih baik, paparnya. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat, terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!